selamat menikmati dan mengajak Anda untuk memantau progres Tolbo Cini tahap 2 dan kali ini kita memantau di lokasi Kampung Arca Desa Ciambar, Kecamatan Ciambar, Kabupaten Sukabumi sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada sahabat yang telah bersedia mengklik video ini semoga sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat selalu ada di dalam lindungan Allah dimudahkan dan dilancarkan rezekinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin bagi sahabat yang baru bergabung jangan ragu untuk menekan tombol subscribe dan juga menyalakan notifikasi loncengnya oke sahabat langsung saja sekarang posisi kita mengarah ke arah Sukabumi ini ya atau mengarah ke arah selatan kita berada di akses untuk warga Kampung Arca yang sudah selesai dan terlihat di bawah ini sedang dilakukan pengerjaan untuk batas jalan ya yaitu pemasangan besi ini ya yang terus dilakukan walaupun ini sudah sore hari ya sudah jam 5 tapi pengerjaan ini terus dilakukan dengan lembur ya sahabat perlu saya laporkan juga bahwa cuaca di daerah Ciambar ini khususnya ya mungkin umumnya di daerah Sukabumi hari ini hari Jumat terjadi hujan yang terus menerus ya dari mulai subuh pagi siang sampai sore terus hujan ya sahabat semuanya ini pun masih dalam keadaan grim is ya atau hujan masih kikiri ikan ini masih ada ini sudah jam 5 lebih ya sehingga pengerjaan untuk pengurukan dan juga pengerukan yang membutuhkan dump truck tentu saja terhambat sahabat semuanya dan juga ini pun sama terhambat ini pun baru bisa dimulai ini ya ini masih grimis ya sampai jam 3 tadi masih gede hujan mudah-mudahan progres ini bisa berjalan ya dan mudah-mudahan cuaca bisa mendukung sahabat jangan sampai seperti ini nih oke ini mengarah ke arah Sukabumi dan sekarang kita akan memantau ke arah sebaliknya nih ya sebentar kita disini aja dulu ya sedangkan di depan sana mungkin dari jauh saja ya maaf kalau blur ini kita zoom dari jauh nih itu adalah lokasi makam ciambar sahabat makam ciambar disana terus dilakukan pembentukan jalan atau stripping ya yang sekarang sudah membentuk alhamdulillah ya hanya saja sekarang ini posisi kita berada di lokasi kampung arca sehingga ini kurang jelas untuk pengambilan gambar nanti lain kali kita explore dengan secara langsung atau secara dekat ya sahabat semuanya lihat ini dari jauh ya oke coba kita pantau ke arah sebaliknya ya ini adalah kita berada di lokasi jembatan atau akses untuk warga kampung arca nih ya di depan kita itu adalah kampung arca berada sahabat sekarang kita alihkan pandangan mata kita ke arah sebaliknya atau ke arah bogor nih ya nah ini mengarah ke arah bogor nih ya sahabat atau mengarah ke arah kampung cijawa dan juga kampung lewinanggung dimana disana di depan sana tentu saja masih di dalam proses pemadatan ya atau pengurugan untuk badan jalan yang masih belum kelar juga belum rata karena terhambat ya untuk pengiriman tanah pengurugan dan juga meratakannya pun masih sulit di cuaca yang hujan seperti ini mari kita lihat nih nah inilah posisinya ya tapi hari ini lembur ya karena memang tadi siang tidak bisa berjalan sekarang terus dilakukan lembur ini untuk memadatkan atau meratakan tanah yang dikirim di lokasi itu diambilnya jauh ya dari lokasi kampung kebon kawung disana gerang tanah dikirimkan ke lokasi ini kemudian diturunkan dan diurungkan dan diratakan ya kemudian dipadatkan seperti itu ya sahabat semuanya sekarang kita coba ke arah lain untuk melihat progres yang ada di lokasi ini kita doakan semoga progres ini berjalan rancar sahabat semuanya tidak ada hambatan ini adalah akses untuk warga kampung arcan sekarang saya bersantai lagi nih kita mengambil angle enak nih kalau di atas jembatan ya handphone tinggal disimpan aja di pinggir jalan dan diam enak ya jadi tidak memusingkan yang menonton gitu ya nah terlihat di bawah ini untuk saluran air atau untuk drainase dapul sebelah kiri dan juga kanan tinggal diratakan tuh tanah sudah disiapkan ya ngagunuk tuh sing arancelok tinggal diratakan setelah diratakan tentu saja dilakukan proses pemadatan lagi yang kemudian nantinya akan dilakukan proses cor lagi ya ke atasnya mari kita lihat zoom ya nah seperti itu ya sahabat semuanya ini saya usahakan untuk enak seenak-enaknya ya untuk pengambilan gambar agar tidak leer bagi yang nyimak ya sahabat lihat dari pihak PT Waskita pun mobil ya masih bolak-balik untuk memantau ya kita lihat ini untuk saluran drainasenya ke arah sebelah Bogor lagi kita ya nah ini masih untuk drainasenya sudah terkoneksi ya sudah selesai terputus di ini diantara kampung Arca dan juga kampung Cijawa ini ya terputus disini kanan-kirinya ini sudah selesai ya untuk saluran air atau drainase Alhamdulillah ya sahabat sekarang kita akan lihat ke depan lagi mendekati kita mendekati ke arah kampung Arca untuk melihat kampung Arca dan kita pengambilan angle dari lokasi kampung Arca nah ini adalah jembatan untuk penyeberangan orang ya JPO yang sudah selesainya sudah lama ya di season pertama ini sudah sudah membentuk dan juga selesai tentu saja di season 2 ini sudah dipergunakan oleh warga sahabat nah kita coba membantau di arah lain ya sekarang kita berada di lokasi kampung Arca ini ya ini adalah kampung Arca kampung kecil tapi padat sahabat semuanya warganya padat sekali disini ya kampung Arca ini nah ini tentu saja terdampak 10 kepala keluarga disini ya cukup lumayan ya tapi sudah direlokasi sedangkan tepat di depan kita ini dulunya adalah musola kampung Arca ya sekarang sudah direlokasi juga ke tempat yang lain atau ke dalam kesana nah nah kesebelah sana direlokasinya ya ini kampung Arca cukup memanjang nih ya nah ini adalah jalan kampung Arca sedangkan ini adalah akses warga kampung Arca yang menuju ke arah Cicurug ya atau ke jalan nantinya tembus dari sini ke jalan alternatif Bogor Sukabumi atau kampung Lewinanggung itu ya sampai sana inilah akses warga kampung Arca saya sedikit ini ya ngacatruk ini yang penting saya bisa menginformasikan kepada sahabat perkembangan progres tol bocimi karena memang hari ini juga saya tidak dapat menerbangkan karena tidak mungkin cuaca dalam keadaan hujan angin tidak ada hujan terus-terusan luar biasa sahabat oke sahabat mungkin sampai disini dulu ya perjumpaan kita kali ini di dalam melihat perkembangan progres tol bocimi tahap 2 di lokasi kampung Arca Desa Ciambar Kecamatan Ciambar Kebupaten Sukabumi saya terima kasih banyak bagi sahabat yang telah nyimak dan menonton video ini sampai akhir dan saya mohon maaf atas segala kekurangan di dalam review-nya jika ada salah-salah kata saya mohon maaf atau narasi yang kurang tepat bisa Anda koreksi langsung dari lokasi kampung Arca Desa Ciambar Kecamatan Ciambar Kabupaten Sukabumi Akhirul Kalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton